Hai, selamat datang kembali di channel Bu Dewi Terima kasih sudah klik video ini Berarti teman-teman semuanya penasaran banget kan ya Apa isi dari buku yang saya review kali ini Dan jangan pernah skip video ini Karena apa? Karena akan saya review secara rinci Apa aja sih isi dari buku 78 resep empasi dari Dr. Meta Jangan lupa like, comment, share Agar video ini sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya Stay tuned Langsung aja masuk ke review buku 78 resep empasi dari Dr. Meta Kenapa saya beli buku ini? Ini salah satu buku atau salah satu peralatan perlengkapan Yang saya butuhkan untuk persiapan empasi untuk anak saya yang kedua yaitu Luqman Jadi saya juga pernah bikin ya video apa aja sih peralatan yang dibutuhkan empasi Cek aja disini Nah disini buku ini adalah salah satunya Nah buku ini saya beli di harga Rp90.000an kalau nggak salah Waktu itu saya ikut PO jadi nunggunya paling nggak satu bulanan Nah kalau sekarang harga readingnya adalah sekitar seperti ini Sekitar ini ya Jadi silahkan cek di marketplace Shopee atau marketplace lainnya Nah oke akan saya buka satu-satu apa aja sih isi dari buku 78 resep empasi dari Dr. Meta Oke kita langsung aja review buku 78 resep empasi dari Dr. Meta Ini disini ada uungnya gitu ya Itu penerbitnya Gramedia Jakarta Nah ini daftar isinya Pertama pengantar Apa yang harus diketahui tentang empasi resep 6-8 bulan 9-11 bulan 12-23 bulan Nah ini pengantarnya Nah disini kita belajar banget loh mam Jadi disini dituliskan juga apa yang harus kita ketahui tentang empasi Jadi bagi yang belum pernah empasi anaknya atau anak pertama Ini sangat membantu banget Bagi saya yang udah anak kedua aja masih banyak membantu saya Karena memang harus belajar lagi dan lagi gitu Tentang gizi di empasi Nah disini dijelaskan semuanya dari awal apa itu empasi Terus apa yang ada di kandungan makanan itu apa aja Dan berapa takarannya harus diberikan ke anak Itu lengkap banget mams Oke seperti ini ya Jadi kadar seberapa gitu Kalornya berapa Itu dijelaskan semua disini Nah ini adalah resep 6-8 bulan Oke ini ada salah satu bubur ayatnya ayam Ini yang favorit anakku yang kedua ini favorit banget ini Dan gampang banget Nah disini itu dijelaskan bahan-bahannya Cara membuatnya Dan banyaknya kalori yang ada di masakan itu Jadi kandungan proporsinya itu seberapa gitu Energinya seberapa, karbohidratnya seberapa, lemaknya seberapa, protein, zat besi dan sengnya itu seberapa Jadi kita mah ikutin aja apa-apa aja yang ada disitu bahannya seberapa, cara masaknya gimana itu bener-bener lengkap gitu Dan sangat membantu saya atau mams semuanya untuk mempersiapkan empasi anak Tuh lengkap banget Nah gak cuma makanan utama mams Jadi di buku ini juga di jelaskan dikasih juga resep camilan Kan empasi itu kan kita harus ngasih selingan camilan ya Nah ini lanjut nih di resep empasi 9-11 bulan gitu ya Nah naiknya kan udah tim ya Udah bukan bubur lagi, bukan bubur saring lagi Tapi tim Nah ini banyak banget Jadi sehari-hari kita gak bingung Besok masak apa buat anak Empasinya anak itu masak apa gitu Camilannya bikin apa ya Kita coba lihat di resep udah lengkap Ini camilannya Nah ini masuk ke empasi 12-23 bulan Udah gede ya Udah seperti makanan dewasa Jadi bisa buat kita juga yang dewasa Mempersiapkan makanan di rumah Apa aja sih enaknya Kadang kita bukan bingung tuh masak apa ya sehari-hari gitu kan Nah disini juga ada lengkap Tuh semuanya Apalagi udah ada kandungan proporsinya Jadi kita aman deh Gizi kita dan gizi ke anak-anak kita Nah gitu Mams Nah di belakang juga ada tuh tambahan Jadi sumber protein, sumber karboidrat itu apa aja Terus takarannya, ukurannya itu Kalau segitu itu berapa ya gitu Jadi takarannya itu lengkap banget gitu loh disini tuh Nih udah selesai Ini ada daftar pustakanya dari buku ini Ini tentang penulisnya Dr. Meta Dan Dr. Meta punya buku yang lain juga Oke selesai Oke sekian review dari buku 78 resep empasi dari Dr. Meta Semoga bermanfaat buat Mams semuanya Dan jangan lupa klik tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar teman-teman semuanya bisa mendapatkan update video yang saya upload Terima kasih Oh iya jangan lupa follow IG saya dan Facebook ya Di Fatimah Dua ini juga ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah